Barat akhirnya mempunyai rumah singgah yang didirikan bagi pasien dari pelosok yang kebingungan karena harus terapi di hari yang berdekatan. Gubernur pun berharap kehadiran rumah singgah tersebut dapat memberi manfaat bagi warga Jawa Barat. Saat ini banyak warga Jawa Barat dari pelosok yang kebingungan harus tinggal di mana selama masa pengobatan atau terapi terutama di rumah sakit Hasan Sedikin Bandung. Karina salah satunya. Warga Subang yang tengah menjalani pengobatan kanker cervix tersebut bersyukur dengan adanya rumah singgah karena dirinya tak memiliki saudara di Bandung. Subang, Ibu sakit apa? Kanker cervix. Kanker cervix juga? Oh iya, iya. Ibu sudah berapa lama? Saya baru ke sini, kemarin kan berobat. Dapat perujukan dari pemanukan, suruh dibawa ke Hasan Sedikin. Kan semuanya tidak selesai semua, kesehatan-kesehatan. Ada yang ketinggalan. Nanti besok jam 8 harus di sini, saya ingung saya. Oh jadi Ibu singgah dulu di sini? Iya, dulu di sini. Ibu sakit apa? Sekanker sih. Oh, kanker juga. Perasaan Ibu gimana sekarang? Sudah berapa lama di sini? Dari kemarin. Oh dari kemarin. Singgah dulu di sini? Iya, harus berakbari. Itu kan tidak beres satu hari. Hari ini harus di ceklet tadi. Dan besoknya harus ambil hasil ronsenan. Jadi kalau kemarin ke Sumpah Bumi kan di jalannya di mana-mana. Panas, capek, takut ngedrop lagi. Bersama komunitas Jabar Bergerak dan para donatur, pemerintah Provinsi Jawa Barat pun menghadirkan rumah singgah humanis atau rangganis di Jalan Luastu Kencana nomor 73 Bandung. Warga yang kurang mampu secara ekonomi, bisa gratis menginap di rumah singgah tersebut sampai selesainya keperluan mereka di rumah sakit. Menurut Gubernur Jabar Ridwan Kamil, total ada 25 tempat tidur yang disediakan di rangganis. Jika kurang, pihaknya pun akan mengupayakan penambahan tempat tidur. Untuk bisa menginap di rumah singgah tersebut, warga hanya perlu menunjukkan surat rujukan untuk membuktikan deringnya pasien yang penguatan atau pemeriksaan kesehatannya tidak bisa dalam waktu sehari. Budi Hartati, Bandung TV